Lima terduga pelaku pembunuhan anak mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Nias Utara, Sumatera Utara yang terjadi 21 Agustus silam ditangkap polisi. Satu pelaku yang juga merupakan perempuan dan juga diketahui semuanya merupakan tetangga korban. Aparat Polres Nias Sumatera Utara menangkap lima terduga pelaku pembunuhan terhadap Jimmy Harefa, seorang pelajar yang diketahui merupakan anak dari mantan Ketua KPUD Nias Utara. Satu persatu terduga pelaku ditangkap terpisah di mana satu pelaku terpaksa ditembak pada kakinya lantaran melawan dan mencoba kabur. Serta satu lagi diketahui merupakan perempuan. Lima terduga pelaku ini merupakan tetangga korban. Polisi yang menggiring terduga pelaku ke lokasi kejadian menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya kayu dan potongan besi yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Polisi belum memberikan keterangan resmi terkait penangkapan ini karena masih memeriksa intensif lima terduga pelaku. Pembunuhan Jimmy Harefa yang masih berusia 17 tahun ini terjadi pada tanggal 21 Agustus lalu. Jasad pelajar SMA ditemukan bersimbah darah dengan luka di kepala di dalam kamarnya. Pihak keluarga curiga karena korban tidak masuk sekolah dan tidak bisa dihubungi. Dari Gunung Sitoli, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, AI News melaporkan.